Intro Selamat datang kembali di DR Story Kabar baik nih buat teman-teman para pejuang CPNS Apalagi yang sudah menanti akan hadirnya seleksi CPNS di tahun ini Tapi penantiannya harus pupus karena terhalang pandemi Jangan sedih Akhirnya angin segar berhembus kembali Karena rencananya seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Akan dibuka kembali pada 2021 Dan ini dia cuplikan beritanya Yang pertama kabar segar datang dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Yang akan memastikan bakal membuka pendaftaran CPNS 2021 Formasi CPNS 2021 Akan lakukan pengadaan 1 juta guru Banyak juga ya Dan 200 ribu lebih pengadaan bidan maupun tenaga perawat dan dokter Nah ini merupakan bocoran dari Bapak Cahyo Kumolo dari Menpan RB Jadi buat teman-teman yang kemarin gagal Bahkan ada banyak formasi Terutama guru dan tenaga kependidikan Lanjut ke berita yang kedua Di sini CPNS bakal dibuka lagi pada 2021 CPNS 2021 bakal dibuka untuk 1 juta formasi Menurut Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Beberapa formasi CPNS 2021 yang akan dibuka Yakni perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan, dan sebagainya Nah kalau tadi kan hanya guru dan tenaga kesehatan ya Dan dari Menteri Pan RB Bapak Cahyo Kumolo mengatakan Penerimaan CPNS 2021 1 juta dulu Kita akan menambah perawat, bidan, dan dokter umum, penyuluh pertanian, dan perairan Ini penting sebab soal stunting yang masih sangat tinggi Gimana teman-teman berminat daftar CPNS 2021? Nah ini dia dokumen yang perlu teman-teman siapkan dalam mendaftar CPNS Yang pertama itu ada fast photo dengan latar belakang berwarna merah Kemudian yang kedua swap photo dengan kartu identitas diri atau KTP dan kartu informasi akun Nah ini maksudnya berarti kita disuruh selfie dengan membawa KTP Kemudian kartu informasi akun yang akan kita dapatkan nanti setelah registrasi Kemudian yang ketiga siapkan KTP atau surat keterangan kependudukan dari catatan sipil dan kartu keluarga Nah jadi nanti teman-teman diminta untuk mengisi nick dan juga nomor KK Jadi persiapkan saja Kemudian yang keempat ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir Sesuai dengan ketentuan formasi yang dipilih Itu sudah pasti ya Kemudian yang kelima adalah surat lamaran Surat lamaran ini ditujukan kepada instansi sesuai dengan formasi yang dipilih Jadi nih ya semisal teman-teman mendaftar pemkap purbalingga Ya surat lamarannya itu ditujukan untuk pemkap atau bupati purbalingga Kemudian yang keenam dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh instansi yang ditujuh Kalau yang ini berbeda-beda ya tergantung dengan formasi yang dipilih Dan seluruh dokumen tersebut biasanya harus disken terlebih dahulu Untuk selanjutnya diunggah pada portal SSCASN Oke teman-teman kita berdoa saja Semoga banyak formasi yang tersedia di CPNS 2021 Dan semoga CPNS 2021 segera dibuka pendaftarannya Untuk teman-teman yang mau mempersiapkan SKD CPNS Yang lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Karena kita akan membahas tuntas soal SKD CPNS Dan akan mengadakan try out gratis Oke DR Story undur diri Sampai jumpa